KABAR MENGEJUTKAN DATANG DARI BAIMUONG Pasalnya, salah satu tim Baimuong bernama Akun mengalami kejadian dilabrak warga sambil membawa golok. Hal itu lantaran tim Baimuong ketahuan oleh warga membawa kamera ke lingkungan rumah penduduk tersebut. Padahal suami Paula Verhoeven dan timnya berniat untuk memberikan hadiah pada warga tersebut. Momen itu pun terekam dalam kanal Youtube Trans 7. Lantas seperti apa kronologinya? Simak artikel berikut ini. Baimuong hendak memberikan hadiah berupa televisi pada salah satu warga. Namun tak secara langsung, suami Paula itu menyuruh salah satu timnya bernama Akun. Baim dan Akun menyamar sebagai kurir yang mengenakan jaket ojek online. Tim Baimuong pun mengetuk rumah salah satu warga. Namun rupanya tim Baimuong salah alamat. Melihat ada pria tadi kenal mendatangi rumahnya, salah seorang warga pun terus mengintrogasi. Ini nomor 93 benar di sini. Katanya kakaknya Ibu Siwi. Ujar Akun selaku tim Baimuong dilansir intik selek kanal Youtube Trans 7 pada Rabu, tanggal 30 September 2020. Ibu Siwi. Di sini gak ada. Kata warga. Saat Akun sedang bertanya dengan seorang warga, tiba-tiba tetangga lain dari depan rumah menghampiri tim Baimuong lain yang tengah membawa kamera tersembunyi. Pria tersebut mengambil golok, melihat kejadian itu Akun pun terkejut dan langsung bicara kalau dirinya salah alamat. Lebih lanjut, salah seorang warga itu curiga karena saat Akun bertanya-tanya ke rumah warga, ada pria yang membawa tas hitam berbentuk persegi. Yang tak lain adalah kameramen Baimuong. Itu kamera ya mas, tanya warga pada tim kameramen Baimuong. Melihat warga yang tak santai bertanya padanya, tim kameramen Baimuong pun langsung menjauh dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Shock dengan kejadian tersebut, Akun pun menceritakan kejadian menegangkan itu pada Baimuong. Dia menceritakan dirinya hampir saja dibacok oleh warga. Dek degan mau diparang pak, yang marah itu tetangga depannya. Saya mau dibacok itu tadi orang itu udah bawa golok gitu kok, ujar Pak Akun pada Baimuong. Penasaran dengan apa yang diceritakan Akun, ayah Kiano Tiger Wong ini pun mendatangi warga secara langsung. Saat ingin mengetuk pintu rumah warga yang ingin diberikan hadiah, tiba-tiba Baimuong ditegur dengan pria yang membawa golok tadi. Perdebatan itu pun tak bisa dihindari. Meski artis 39 tahun itu telah menjelaskan dirinya hanya pura-pura dan ingin memberikan hadiah pada warga. Namun, pria tersebut tak menghiraukannya malah memarahi balik Baimuong. Enggak tadi kan itu bapak nyari alamat, tolong dijelasin pak, disini kan kita lingkungan. Ya kita gak mau ada keributan, ujar warga. Ini kan pura-pura, ini kita mau kasih hadiah pak, ujar Baimuong. Bagaimana pura-pura juga kan jadi pada curiga, warga, terserah ludah, ujar warga dengan ketus pada Baimuong. Setelah itu, pria tersebut pun pergi. Hingga akhirnya Baimuong dan timnya berhasil memberikan kejutan pada seorang warga dan memberikannya hadiah televisi. Seperti diketahui, Baimuong artis sekaligus seorang YouTuber bersama istrinya Paula Fereoven kini tengah disibukkan dalam program terbarunya berjudul Indonesia Giveaway. Acara tersebut tayang ditrans tuju dan tak lepas dari aksi bagi-bagi rezeki seperti di kanal YouTube Baim Paula. Terima kasih telah menonton!